Upacara Puncak Peringatan Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun PGRI ke-79 dilaksanakan Senin tepat 25 November 2024 di SMK PGRI 2 Cianjur dan berikut ini kita simak liputan selengkapnya Kampus SMK PGRI 2 Cianjur Jalan Abdullah Bino merupakan salah satu titik lokasi pelaksanaan Upacara Puncak Peringatan Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun PGRI ke-79 tahun 2024 yang berlangsung Senin 25 November 2024 keluarga besar SMK PGRI 2 Cianjur dengan melibatkan seluruh jajaran Dewan Guru, Tenaga Kependidikan, dan seluruh siswanya untuk mengikuti Upacara Hari Bersejarah bagi guru-guru ini yang dihadiri langsung Ketua PGRI Kabupaten Cianjur sekaligus bertindak sebagai pembina Upacara selain berpedoman pada tata Upacara Bendera pada umumnya di hari spesial ini ada momentum prosesi pembacaan sejarah berdirinya organisasi profesi PGRI Nama Persatuan Guru Hindia Belanda diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia PGRI Perubahan nama ini mengejutkan pemerintah Belanda karena kata Indonesia mencerminkan semangat kebangsaan sangat tidak disana disenangi oleh Belanda sebaliknya kata Indonesia ini sangat didampakankan oleh guru-guru dan bangsa Indonesia pada zaman pendudukan Jepang segala organisasi di lana sekolah ditutup Persatuan Guru Indonesia tidak dapat lagi melakukan aktivitasnya semangat proklamasi 17 Agustus 1945 menjiwai pengelenggarahan Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24-25 November 1945 di Surakarta melalui Kongres ini segala organisasi dan kelompok guru yang didasarkan atas perbedaan tamatan lingkungan pekerjaan lingkungan daerah politik agama dan suku sepakat dihapuskan mereka adalah guru-guru yang aktif mengajar persiunan guru yang aktif berjuang dan pegawai pendidikan Republik Indonesia yang baru tiba-tiba mereka bersatu untuk negara kesatuan Republik Indonesia sementara itu ketua PGRI Kabupaten Cianjur pada momen penyampaian amanatnya mengajak dan sekaligus mendukung dengan ikhtiar dan berdoa yang terbaik untuk ketua umum dan jajaran pengurus PB PGRI yang sedang memperjuangkan rancangan undang-undang perlindungan guru bersama legislatif sebagai harapan ke depan bahwa sebagaimana organisasi PGRI adalah organisasi profesi organisasi perjuangan, organisasi ketentaga kerjaan memberikan harapan ke depan memberikan perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan kesehatan, keselamatan kerja itu yang digaungkan, yang dicita-citakan di tahun ini semoga rancangan undang-undang perlindungan terhadap guru terwujud oleh perjuangan yang dilakukan oleh pengurus besar Prof. Dr. Unifah Rosidi MPD semoga kegiatan tersebut dapat terlaksana dan terwujud dengan harapan agar guru bisa tenang bisa senang melaksanakan tugas mendidik, mengajar, melatih, membimbing terhadap siswa-siswa sebagai generasi penerus bangsa untuk guru-guru di Kabupaten Sianjur kami berharap bisa mendidik, mengajar, melatih, membimbing agar anak-anak kita terhindar dari pengaruh-pengaruh yang kurang bagus pengaruh-pengaruh yang kurang baik pengaruh lingkungan yang tidak pendidik sehingga anak-anak tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif, terutama terhindar dari narkotika, terhindar dari pelecehan seksual terhindar dari bullying perundungan oleh karena itu mari kita sama-sama menjaga meruah PGRI agar guru meningkat harkat dan martabatnya sehingga yang diperjuangkan kesejahteraan meningkat dan kita semua terlindungi terlindungi oleh pemerintah dengan harapan bahwa kegiatan pembelajaran bisa dilaksanakan dengan aman, nyaman, dan tenang tentram Bagi keluarga besar SMK PGRI 2 Cianjur kehadiran ketua PGRI Kabupaten Cianjur pada momentum bersejarah ini menjadi sebuah kehormatan sekaligus tukungan moral bagi lembaga yang dipimpinnya untuk terus berjuang mendidik anak bangsa calon generasi penerus yang akan datang terima kasih yang terlalu Bapak Kepala PGRI Kabupaten Cianjur saya merasa senang sekaligus merasa berbahagia dengan kehadirannya beliau pada momen yang sangat tepat sekali di tanggal 25 November di tanggal 25 November yang ke-79 mudah-mudahan pesan-pesan beliau apa yang dihapankan kepada seluruh guru yang ada di Kabupaten Cianjur senang biasa bisa terlaksana dengan baik dan bisa mendidik, membina, mengarahkan anak-anak bangsa ke depan lebih sukses lagi daripada kami-kami semua dan insyaallah harapan ke depannya saya ingin sekolah swasta di Kabupaten Cianjur lebih berkembang lebih maju dan lebih diperhatikan lagi oleh Menteri Pendidikan terima kasih siapa kita? guru ada di mana kita? di mana rumah besar kita? PGRI hidup guru? hidup PGRI solidaritas yes dan inilah ungkapan rasa bahagia dari para siswa usai pelaksanaan upacara dilanjutkan dengan ramah tamah dan tiup lilin simbol kebahagiaan di hari ulang tahun PGRI ke-79 hingga para siswa melakukan selebrasi sebagai ekspresi bahagia untuk para guru mereka hingga mereka beramah tamah bersalaman dengan para guru penuh sukacita dan meminta doa kepada guru-guru mereka menurut saya guru itu mempunyai banyak gasa oleh murid dan guru itu sangat penting dalam kemajuan negara karena itu ini adalah balasan kami untuk guru untuk guru-guru kita tersayang karena guru-guru kita bisa mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat tanpa guru kita tidak bisa apa-apa karena guru mengajarkan banyak hal untuk kami terima kasih untuk guru-guru khususnya guru-guru SMK PGRI selamat hari guru nasional dan hut PGRI yang ke-79 guru bermoto Indonesia maju terima kasih 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 Selamat Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun PGRI ke-79 Jasamu Tiada Tara Guru Bermutu Indonesia Maju Guru Hebat Indonesia Berbartabat Iman Sulaiman untuk Kabar Cianjur TV